Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi di channel saya Pada video kali ini saya akan Meliput anggrek dan hoyak koleksi saya Yang pada saat ini sedang berbunga Ada yang masih sepai, kenop Dan juga ada yang masih bermekaran kuntum bunganya Untuk video lebih lengkapnya Jadi tetap tonton terus video ini ya Dan selamat menyaksikan Yang pertama yalah Anggrek simbidium Penline son yang pada saat ini Kuntum bunganya masih bermekaran Di sepai bunganya Dan ini masih Kurang lebih Dua minggu untuk bermekaran Kuntum bunganya Dan nantinya akan Layu Dan berguburan Dan spek bunganya pun akan mengari Yang kedua yalah Anggrek Pinopsis amabilis palaihari Yang pada saat ini Kuntum bunganya masih mekar Dan sudah hampir dua bulan untuk kuntum bunga Anggrek amabilis palaihari ini mekar kuntum bunganya Dan sepertinya masih satu bulanan lagi mekarnya Yang ketiga yalah Yang ketiga yalah Oya kalistopila yang pada saat ini di ujung pendangkelnya sudah terlihat ada calon bunganya Dan ini sudah ketiga kalinya untuk Oya kalistopila ini berbunga di pendangkel yang sama Dan masih menunggu kurang lebih satu minggu lagi untuk kuntum bunganya bermekaran Dan bila bermekaran hanya sehari saja bermekarannya setelah itu akan layu dan berguburan Yang keempat yalah Oya cinnamomifolia purfolio fusca Yang pada saat ini kuntum bunganya sudah mekar semuanya Dan masih bermekaran Untuk waktu mekarnya kuntum bunga Oya ini kurang lebih hanya tiga hari saja Setelah itu kuntum bunganya akan layu dan akan berguburan Yang kelima yalah Oya vitilina Yang pada saat ini di ujung pendangkelnya kuntum bunganya masih Kenop belum bermekaran dan itu ialah pendangkel yang baru muncul Dan ada juga pendangkel yang sudah tua Dan sudah berakhir masa berbunganya Dan bila pendangkelnya masih aktif Tentunya akan terus menerus mengeluarkan kuntum bunga di ujung pendangkelnya Dan untuk hoya ini terbilang hoya yang racin berbunga Dan bila mengeluarkan pendangkel juga pendangkelnya banyak di batangnya Dan yang ini ialah oya vitilina yang sudah bermekaran kuntum bunganya Bila mekar dimulai dari pagi hari Setelah itu akan keluarkan aroma yang sangat wangi semerba Dan untuk ketahanan kuntum bunga Hanya Satu sampai dua hari saja Setelah itu akan layu dan berguburan Yang keenam yalah Andre van dera yang pada saat ini masih bermekaran kuntum bunganya Dan pada saat ini sudah mekar semuanya kuntum bunganya di speknya Yang double spek Untuk spek bunga yang satunya mekar secara sempurna kuntum bunganya Sebanyak 4 kuntum bunga Dan yang spek satunya mengalami gangguan sehingga hanya satu kuntum saja yang mekar Yang ketujuh ialah anggrek silagen pandurata atau anggrek hitam kalimantan Yang pada saat ini kuntum bunganya sudah mekar semuanya di spek bunganya Hanya 5 kuntum bunga saja Dan ukurannya terbilang besar Dan bila dicium hanya sedikit tercium aroma wanginya Dan untuk ketahanan kuntum bunga anggrek silagen pandurata ini kurang lebih hanya satu mingguan saja Setelah itu akan layu dan berguburan Dan juga ada yang bisa menjadi buah Yang kedelapan ialah anggrek si medium sen ruby yang pada saat ini Di spek bunganya kuntum bunganya semakin tumbuh Dan spek bunganya pun semakin bertambah panjang Dan karena kuntum bunganya nantinya berukuran besar Sehingga membutuhkan waktu yang lama untuk bermekaran kuntum bunganya Kurang lebih masih dua minggu lagi Yang kesembilan ialah anggrek tekopus alata Yang pada saat ini di spek bunganya kuntum bunganya masih bermekaran Bila ada kuntum bunga yang layu akan disusul lagi dengan kuntum bunga yang baru Dan spek bunganya pun akan memanjang Bila tidak ada gangguan akan memanjang mencapai 100 cm Yang kesepuluh ialah anggrek para penopsi selai koci Yang pada saat ini di spek bunganya kuntum bunganya masih kenop Dan masih membutuhkan waktu kurang lebih dua hari lagi untuk bermekaran kuntum bunganya Dan untuk spek yang satunya Mengalami kurang gizi Karena gizinya terbagi dengan spek bunga yang satunya Dan ini anggrek para penopsi selai koci yang sudah bermekaran kuntum bunganya Dan masih ada satu kuntum bunga yang masih kenop Dan nanti juga akan mekar Dan untuk kuntum bunganya beraroma wangi Seperti aroma minyak terapi Dan aromanya sangat semerbak sekali Bila dicium di pagi hari Dan untuk ketahanan Kuntum bunga anggrek para penopsi selai koci ini sekitar dua mingguan Dan setelah itu akan layu Dan juga bisa menjadi buah Dan pada saat ini kuntum bunganya berjumlah 10 kuntum di spek bunganya Karena setiap kali berbunga pasti akan bertambah kuntum bunganya Bisa bertambah dua bahkan dapat bertambah lebih dari tiga kuntum bunga Yang kesebelas ialah anggrek para penopsis koci yang pada saat ini di spek bunga yang pendek Sudah terlihat ada kenop bunganya Dan masih membutuhkan dua minggu lagi untuk kuntum bunganya mekar Dan yang ini ialah spek bunga yang sudah panjang dan tidak ada kenop bunganya Yang kedua belas ialah anggrek dendrobium bantimurung Yang pada saat ini kuntum bunganya masih berbekaran di spek bunganya Dan untuk ketahanan kuntum bunga anggrek dendrobium bantimurung ini Mencapai tiga bulanan bahkan lebih Yang ketiga belas ialah anggrek kawlo katlea santelilas twinkle yang pada saat ini di spek bunganya sudah terlihat ada kenop bunga Dan hanya satu kuntum bunga saja Dan biasanya dapat memunculkan kuntum bunga lebih dari tiga Bila spek bunganya memanjang Yang keempat belas ialah anggrek dendrobium sangwelantum yang pada saat ini di batang anggrek yang sudah tua Memunculkan kenop bunga Dan untuk anggrek ini memang bila berbunga Di batang anggreknya harus Gundul kondisinya Dan bila batang anggreknya masih aktif Belum sampai mengering Tentunya masih dapat Berbunga di batangnya Dan itulah Keempat belas tanaman gias Yang saya koleksi Terdiri dari anggrek dan hoya Dan pada saat ini sedang Spike, kenop dan bermakaran Dan juga ada yang baru saja mengeluarkan selek bunga dan juga mengeluarkan kenop bunga di batang anggreknya Dan bila nanti ada anggrek atau hoya jenis lainnya yang berbunga akan saya buat videonya lagi seperti ini Dan cukup sekian video saya kali ini Bagi yang sudah menonton saya ucapkan banyak terima kasih Mohon maaf tidak ada salah salah kata Bila suka dengan channel youtube saya ini silahkan klik like dan klik subscribe ya Bila ada kritik saran dan pertanyaan dapat ditulis di kolom komentar ya Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video saya selanjutnya Terima kasih telah menonton